Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi JAPRAS 2024 memang sedikit mengejutkan. Sebab secara mazal politik, Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan mantan elit Nasdem sendiri pun ikut mengakui hal tersebut. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan petrol yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FVI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mengsyaratkan tambang-tambang harus melter di sini. Menguasai blok rokan, blok mahakam yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan karena Anies kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017. Tapi Surya Palu tetap keras kepala demi tujuan besarnya. Dan akhirnya ramai-ramailah elit Nasdem mundur menjadikan Nasdem kehilangan panglima-panglima terkuatnya. Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini gak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman terkusur dari partai koalisi, kena resafel, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Cheneyaku di channel TV Jurnal. Cadas, mantan elit Nasdem puji kinerja pemerintah Jokowi, hinggang dari partai ke garap palo salah pilih capres? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi capres 2024, memang sedikit mengejutkan. Sebab secara masa politik, Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan mau tidak mau suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa selama ini Anies Pasudan selalu dihadapkan dengan pemerintahan pusat. Hal ini menandakan Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden atau dengan para pendukung fanatiknya. Apalagi semua orang tahu, Anies itu tak masuk kategori selera politik pendukung pemerintahan saat ini. Fatalnya, keputusan Nasdem yang ngotot mengusung Anies ini pun berpuntut panjang dengan hinggangnya tokoh-tokoh partai satu persatu. Takpelah, mantan elit partai Nasdem Siswono Yudhusodo sebagai ketua Dewan Pertimbangan atau One Team memilih hinggang karena tak sejalan, dengan keputusan palo memilih Anies sebagai capresnya Nasdem. Walaupun beberapa saat lalu, ketika diwawancarai dalam program Rosi Kompas TV diikuti pada Sabtu 23 Juni 2023, Siswono membantah bahwa langkah pengunduran dirinya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tidak berkaitan dengan deklarasi pencalonan Anies Pasveran sebagai presiden, namun ia mengakui tak sejalan dengan Nasdem soal rencana mengusung Anies. Dia pun membeberkan bahwa dirinya tak sepaham dengan Nasdem, yang justru mengambil langkah berkoalisi dengan dua partai oposisi. yakni Demokrat dan PKS Mengingat menurut Siswono, Partai Nasdem masih berada satu barisan di gerbong pemerintah pendukung Jokowi Maruf Amin. Siswono bilang, dirinya mendukung kandidat calon presiden yang berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Jokowi Dodo, sebab menurutnya program dan kebijakan pemerintahan Jokowi itu sudah baik. Terlebih mantan elit partai Nasdem itu mengakui kehebatan Presiden Jokowi dalam memerintah selama dua periode kepemimpinannya. Lantas ia pun mengatakan bahwa Jokowi telah mencapai keberhasilan yang luar biasa, misalnya dalam menyetarakan harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Kemudian Presiden Jokowi berani membubarkan petrol yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Jokowi juga berani melarang hadinya HTI dan FPI, sesuatu yang diketahui juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Lalu, menurut Siswono, Jokowi juga mampu mensyaratkan tambang-tambang harus mendirikan smelter di Indonesia agar mendapat nilai tambah dari hasil tambah. Kemudian kata Siswono, Jokowi juga menguasai blok rokan dan blok mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ada lagi modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini, dengan sekaligus memperdayakan industri dalam negeri, sampai senjata serbu dari produksi PT Pindad Persero yang juga tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Maka kemudian wajar, jika mantan elit partai Nasdem tersebut memilih mendukung kandidat calon Presiden yang berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi-Dodok. Sebab faktanya kebijakan pemerintah Jokowi itu memang berdampak baik bagi bangsa ini. Lalu bagaimana dengan baca presusungan partai Nasdem? Ya, jelas publik sudah bisa menilai dengan jeli bagaimana rekam jejaknya memimpin DKI Jakarta. Bagaimana Adis menjadikan DKI Jakarta sebagai panggung politik yang kental dengan pencitra semata? Tentu melihat situasi ini, keputusan Siswono Hengkang lebih dulu dari Nasdem adalah keputusan yang tepat. Dimana apa yang dikatakan oleh Siswono bahwa dia tak sejalan dengan keputusan Nasdem bermain dua kaki dengan pemerintah saat ini jelas melanggar etika politik. Selain itu hal lain, yang menjadi alasan mengapa langgar Siswono dan elit-elit partai Nasdem dianggap tepat adalah banyaknya kasus yang melilit Nasdem saat ini. Anta dari kasus korupsi kader Nasdem hingga huruara elektabilitas partainya yang kian anjlok setelah mengusung Adis. Jadi, bagaimana menurut Anda? Perasaan Demokrat dan AHI yang saat ini sedang mangkel dan emosi. Pasalnya, Yeni Wahid muncul menjadi kandidat bagai calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika ini terjadi, apakah akan ada kemungkinan AHI meninggalkan Anies dan merapat ke PDIP? Oke, calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam tiagam kerjasama tiga partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan lima kriteria yang telah ditetapkan. Berkontribusi secara elektoral, penguatan koalisi pada perjalanan pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama. Visi perubahan dan perbaikan serta ada misi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Berharap AHI segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya, Livi, tiga bulan, empat bulan belakangan, aktivis demokrat, kader-kader demokrat, elit-elit demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHI tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Malah Nasdem itu melirik Hoviva. Kalau punto Hoviva itu misalnya tidak bersedia, sangat mungkin misalnya melirik mantan Panglima TNI, Anika Persasa. Kalau mau diserahan akan sebenarnya, Nasdem Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHI. Dan hal yang paling logis buat Demokrat sekarang ini, hanyalah bergabung dengan Ganjar Pranowo. Karena Demokrat butuh simbol kemenangan untuk mempertahankan posisinya di Senayan. Kalau mereka terus bertahan dengan Anies Baswedan, di saat hasil surveinya Anies melorot terus ke urutan terbawah, maka risiko yang akan ditanggung oleh Demokrat itu akan sangat besar. Sudah kalah, suara partai jelas akan melorot pula. Suka tidak suka, mau tidak mau, Demokrat harus mulai berpikir secara rasional, bukan lagi emosional. Bahwa Ganjar Pranowo sekarang adalah pilihan terbaik untuk mereka. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel TV Juna. Keterlaluan Keterlaluan Nama Yeni Wahid masuk Bursa Cawapres Adis, AHI dikadalin Nasdem, siap hinggang dari koalisi merapat ke Ganjar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nama Yeni Wahid, Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Kustur, kembali muncul di Bursa Calon Wakil Presiden Adis Baswedan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, partainya memang pernah mengajukan nama Yeni bersama sejumlah nama lainnya. Andi menyebut usulan itu disampaikan setelah Demokrat mengevaluasi Cawapres di pekan pertama Juni. Mereka menilai ada sejumlah nama Cawapres yang patut untuk dipertimbangkan. Lantas, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurtu Yuryono disebut menjadi kandidat dengan elektabilitas tinggi, tapi ada nama lainnya yang dipertimbangkan Demokrat. Seperti nama Khafifah Idar Parawansal, Sadiaga Uno, Yeni Wahid, Adika Perkasa, Ahmad Eriyawan, kemudian ada Ahmad Saikhu, Salim Saikaf Al-Jufri, dan Ritwan Kamil. Andi menyampaikan nama-nama itu telah disurahkan ke timadis. Nama-nama itu bersanding dengan usulan dari PKS dan Nasdem, Adi Arief juga mengaku bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHI sebagai Baca Wapres Anis Paswedan. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga menegaskan bahwa Putri Gustur itu diprediksi menjadi kandidat paling kuat calon Wakil Presiden, menamping Anis Paswedan di pemilihan Presiden 2024. Ia juga mengungkapkan, Yeni Wahid lebih dipilih sebagai jawab Pres Anis di Pilpres 2024 setelah melalui proses pendapatan Alot. Pendapatan Alot tersebut akhirnya mengerucut ke Yeni Wahid, ia akan menjadi jawab Pres Anis Paswedan yang diusung oleh koalisi berupa. Apalagi nama Yeni Wahid, yang menonjol setelah intens melakukan pertemuan dengan sejumlah politisi Partai Nasdaq. Putri Presiden keempat RI tersebut bahkan terang-terangan, diajukan Partai Nasdem sebagai kandidat jawab Pres Anis. Karena itu, Ahmad Ali berharap Anis Paswedan mau memilih Yeni Wahid menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Tentu saja melihat hal ini akan menjadi tamparan keras bagi Ahaye, karena selama ini Ahaye sudah ngebet banget merapatkan dirinya ke Anis, tapi ternyata Anis dan Nasdem lebih memilih Yeni Wahid sebagai jawab Presnya. Jika ini pernah terjadi, maka kemungkinan Ahaye akan meninggalkan koalisi perubahan dan merapat keganjar akan semakin dekat. Terlebih ketika stasiun TV swasta milik Surya Palo membuat polling survei jawab Pres. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Ahaye mendapatkan suara tertinggi, yakni 41 persen, disusul oleh Malfud 29 persen, dan Erick Thohir 17 persen, sementara Ridwan Kamil, menambah suara terendah yakni 13 persen. Tentu saja, jelas hasil jejak pendapat ini membuat kader paten demokras semakin jumawa atau semakin pede menyodorkan nama getumnya sebagai Jabras Anis. Heee, tidak menunggu waktu lama, polling itu dihapus oleh Metro TV. Ini nih, yang namanya sakit tapi gak berdarah ya Gus? Pertanyaannya kenapa dihapus? Bukankah menggelar jejak pendapat tidak dilarang di negeri ini serta tidak melanggar undang-undang ITE? Bahkan beberapa pihak lain seperti ELSI, Viva.co.id, dan TV One juga pernah bikin poli. Mereka biasa bisa saja, alias gak ditangkap oleh polisi. Ternyata eh ternyata, dihapus karena hasilnya tidak sesuai harapan Metro TV Ferguson. Metro TV berharap nama Ahaye mendapatkan suara terendah, malah perolehan suaranya yang tertinggi. Semakin kuatlah Ahaye dan Demokrat akan meninggalkan Anis dari koalisi perubahan. Karena Partai Demokrat benar-benar menginginkan Ahaye jadi Jawa Press, baik mendampingi Anis atau tokoh lainnya. Paling penting sekarang ini jika Ahaye ikut pilpres, maka elektabilitas Demokrat akan naik sehingga perolehan suara di pemilu nanti sesuai dengan harapan. Memang dua pemilu terakhir perolehan suara Demokrat Ambiar tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pemilu 2024 nanti, Demokrat sangat berambisi untuk menaikkan raihan suara dan menambah kursi di parlemen. Jadi merapat ke BDIP dan menukung Ganjar adalah jalan satu-satunya. Lantas, bagaimana menurut Anda?